Intro Seorang wanita paruh baya memelihara puluhan kucing berbagai jenis ras di rumahnya yang berada di jalan jaya Kota Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 30 kucing dari berbagai jenis dan ras ini bukanlah untuk diperjual belikan seperti di pet shop pada umumnya. Namun kucing-kucing yang berada di rumah perempuan berusia 50 tahun bernama Rahma Indah ini adalah kucing-kucing yang terlantar yang dipungutnya dari jalanan atau sengaja dibuang oleh pemiliknya yang rata-rata dalam kondisi sakit mulai luka tertabrak kendaraan, disiram air panas, hingga terserang virus sejenis jamur. Apa yang dilakukan Indah ini bisa disebut cat rescue, di mana misi para cat rescue adalah satu bentuk kebedulian terhadap lingkungan sekitar dalam halal mengendalikan populasi kucing. Meski awalnya sebagai hewan peliharaan, namun jika populasinya tidak terkontrol, maka kucing juga bisa menjadi hama. Di bawah perawatannya, kucing-kucing yang sakit tersebut diberikan obat, vaksin, bahkan disterilisasi untuk menekan populasinya. Tidak ada donasi dalam kegiatan yang dilakukannya ini. Meski biaya yang dikeluarkan dari koceknya untuk makan dan pengobatan kucing-kucing tersebut tidaklah sedikit. Namun hal tersebut tidaklah menjadi kendala lantaran para anggota cat rescue saling sharing dan berbagi saat ada anggotanya yang membutuhkan biaya ekstra perawatan seperti harus dilakukan operasi terhadap kucing terlantar tersebut. Tapi di sini dan juga dengan beberapa teman-teman reviewer itu, misinya itu pertama, mengendalikan populasi. Mengendalikan populasi dengan jarak disteril. Jantan ataupun petina sama saja. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Kucing kalau terlalu banyak kan akan jadi hama juga. Kenapa pada banyak yang tidak suka? Kalau kita cuma kucing sedikit, kita bisa memberi makannya kenyang, jadi dia tidak akan nyuri, tidak akan nyolong. Seperti itu. Yang punya kucing mungkin yang mudah banyak kan yaitu, kita mohon untuk steril. Jangan main buang saja. Sekarang kan juga ada kan pasalnya itu, termasuk menelantarkan, termasuk menganiaya kucing kan. Jadi jangan buang kucing, karena kan dengan membuang kucing itu sama dengan membunuh perlahan sih sebenarnya. Kalau misalnya kucingnya sakit, tolong diobati, jangan dibiarkan, jangan ditelantarkan, seperti itu. Sebenarnya kita di sini ada, sebulan sekali itu mengadain pos Yandu kucing. Jadi memang kita untuk mengelokomendir para rescuer, bisa memeriksakan kucingnya, kita ada dokternya juga di sini. Biasanya kan keterbatasan dibiaya. Ada nggak harapan koordinasi dengan dinasinasi terkait? Steril, kalau perlu sampai divaksin ya, tidak kena ini. Menghimbau sih, kalau bisa sih lebih sering, dan lebih banyak lagi kuatanya. Jangan buang kucing, jangan mengawin silangkan kucing secara sembarangan. Indah berharap masyarakat lebih peduli lingkungan dengan tidak membuang kucing saat sakit. Dirinya juga menghimbau untuk dinas terkait di kota Madiun agar menambah kuota sterilisasi terhadap kucing sehingga populasinya bisa tetap terkontrol. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.